Intro Dikabarkan bahwa Leo Messi, Jordi Alba dan Gerald Pique telah melakukan pembicaraan pribadi dengan Joan Laporta menurut El Ciringuito Ternyata mereka membahas proyek Masa Depan Club Sumer mencatat bahwa kemungkinan pembicaraan mereka menunjukkan usafi sebagai perburuan pelatih barga selanjutnya Sebagai informasi bahwa Ronald Koeman tidak hadir dalam pertemuan itu Namun dikabarkan bahwa Safi Hernandez telah setuju dan berkomitmen akan memperpanjang masa kontrak barunya di Al-Sat selama 2 tahun menurut Diario AS Kontrak tersebut akan ditanda tahaninya dalam beberapa hari ke depan Meskipun pemain berusia 41 tahun itu akan menghabiskan 2 musim berikutnya di Qatar Kontrak barunya akan mencakup klausul barga yang akan memungkinkannya meninggalkan klub jika ketalan datang memanggil Berita selanjutnya dikabarkan bahwa Barcelona kecewa dengan Neymar karena ia telah menyetujui keputusannya untuk memperpanjang kontraknya dengan PSG Menurut Arak Wan Pejabat barga bertemu Neymar sekitar sebulan lalu dan pemain Brazil itu telah meyakinkan mereka bahwa dia ingin kembali ke Barcelona Alasan Neymar untuk kembali di Camp New karena ia melihat kurangnya proyek kemenangan di PSG Namun dikabarkan karena masalah gajinya lebih besar di PSG akhirnya ia membatalkan dirinya bergabung kembali dengan Katalan Berita selanjutnya Ketika harapan Barca Kandas mendatangkan Neymar prioritas selanjutnya adalah mendatangkan pemain bernomor 9 dengan kualitas tinggi di musim panas berikut menurut Diario Sport The Catalan menganggap Erling Haaland pilihan nomor 1 mereka dan pilihan lainnya adalah Lautaro Martinez dan Harry Kane Klub bahkan telah menghubungi perwakilan striker Tottenham itu sebelum kemungkinan pindah ke Camp New Namun tim Katalan takut bahwa pemain Inggris itu akan kesulitan saat beradaptasi dengan La Liga Berikut ini adalah perbandingan statistik diantara mereka di musim 2020-2021 sesuai transfer market Erling Haaland, Pulisya Dortmund dengan 37 gol dan 11 asist Sementara Lautaro Martinez Inter Milan telah mencetakkan 18 gol dan 9 asist Sedangkan Harry Kane Tottenham Hotspur telah mencatatkan 31 gol dan 16 asist Namun dikabarkan bahwa Erling Haaland tidak akan dijual oleh Dortmund Pemirsa kita lanjut ke berita selanjutnya Fakta Barcelona vs Atletico 0-0 Sebuah opini Hasil imbang tanpa gol antara Barcelona dengan Atletico Madrid pada hari Sabtu hanyalah kesempatan yang terlewatkan Dan tentu saja hasil imbang ini tidak diinginkan oleh kedua belah pihak Namun keduanya tetap menunjukkan performa terbaiknya Terlepas dari itu inilah beberapa kebenaran bahwa Katalan tidak jelek Sebenarnya mereka memiliki lebih dari satu peluang untuk memberikan pukulan KO kepada rival La Liga Santander Tetapi mereka belum tahu bagaimana melakukannya Sekarang dengan tiga matchday tersisa Mereka tampaknya tidak memiliki banyak harapan untuk dinobatkan sebagai juara Spanyol Sekarang ini kesempatan besar Pemenang gelar ada di tangan Horel Madrid kemudian Atletico Tapi bagaimana Barcelona bisa berada di posisi ini? Menurut Schroeder, Barcelona masih bisa memenangkan La Liga Dan menurut Pique, walau imbang dengan Atletico Kami masih hidup dalam perburuan gelar Pertandingan putaran pembukaan musim ini merupakan bencana bagi Barcelona Membiarkan sebanyak 20 poin tergelincir Sekarang mereka harus menembusnya melawan tim-tim seperti Getafe, Cadiz, dan Eibar Sepanjang musim ini tim Catalan melakukan kesalahan burut di lini belakang Dan sepertinya telah memberikan gol cuma-cuma kepada lawan mereka Tampaknya pula bahwa Barcelona telah membuang nomor 9 yang sebenarnya Dan tidak ada yang mampu mengisi kepergiannya Memang Anton Griezmann dan Lionel Messi menunjukkan penampilannya yang bagus Tetapi nyatanya mereka belum mampu mengimbangi hal itu Di sisi lain, Ronald Koeman sangat berharap Seseorang dari bangku cadangan akan mengubah permainan Dia banyak bermimpi akan meribat Tetapi tidak dengan Junior Firpo, Milojen Janik, dan Ricky Pique Pemirsa pemenaran ini diperkuat oleh pelatih Barka B, Pimienta Yang mana menurut dia sebenarnya Barka memiliki pemain dengan DNA Barka Yang melekat pada dirinya Tetapi Koeman tidak memberinya peluang bermain Misalkan Ricky Pique Barka harus siap untuk mencari talenta terbaik Selama itu meningkatkan apa yang mereka miliki di Akademi Lama Sia Tambahnya Bisa saja orang-orang asing yang memperkuat Barka Masih sulit beradaptasi dengan gaya bermain Barka Mengapa tidak memaksimalkan produk Lama Sia, Pungkas Pimienta? Di sini Pimienta mungkin menyindir Ronald Koeman Yang mana pelatih asal Belanda itu hanya memberikan ruang kepada Pedri atau Ilex Moriba Tapi tidak pada Ricky Pique Berdasarkan kekeliruan dan kekurangan Koeman tersebut Pelatih Barka B, Pimienta mengungkapkan bahwa ia sudah siap melatih tim utama suatu hari nanti Katanya itu niat dan antusiasme saya meskipun saya menganggapnya sangat sulit Kata pelatih Barcelona B, Garcia Pimienta kepada Bad TV Berita selanjutnya Banyak penggemar Barcelona bersikeras bahwa Waktu Ronald Koeman sudah habis karena peluang gelar tim semakin memudar Tapi tidak dengan Johan Mielo Yang menyatakan pendapatnya langsung dari Catalonia Menurut dia Koeman telah melatih Barcelona pada era transisi Bartomeu Laporta Dia hadir di Barka pada saat-saat yang tidak menguntungkan misalkan masa pandemi Masa finansial beserta skandal-skandal yang diwariskan Bartomeu di FC Barcelona Bagi yang belum tahu, Koeman adalah legenda Barcelona Dan ia adalah salah satu murid favorit Johan Cruyff Dia adalah sosok yang jujur, sopan dan teman yang baik Ia juga mencatatkan dirinya sebagai salah satu backtengah terbaik dalam sejarah sepak bola Terlebih saat ini, Koeman tampaknya dibiarkan sendiri melatih tim dengan pemain cedera seperti Arsufati Dan dia belum mendapatkan amunisi yang dia minta untuk memperkuat Barka Sehingga Koeman sedang menghadapi sendiri apa yang dimilikinya seadanya Walaupun demikian, ia berhasil membawa Barka meraih Piala Copa Ketika Koeman memilih Pedri, Mingguesa, Araujo, Ilaik sebagai starter Lingkungan dan pers justru menyerang Busquets, Pique, Alba, Griezmann Begitupun lenglet yang disalibkan Media secara harafia menertawakan Bradway, Trinkow, Junior, Yannick Hingga Koeman juga sakit hati Padahal para pemain dipaksa menjalani laga-laga yang padat Mereka telah melampaui batas kemampuannya di lapangan, masa COVID, cedera, dan lain-lain Namun, tetap mereka memenangkan Piala Copa Selebihnya, ketika mereka mampu mengimbangi Atletico sebagai pemimpin kelasmen Mereka telah melupakan Koeman Apakah ini setimpal dengan cara membuangnya begitu saja? Jika demikian, Anda sekalian adalah pengecut Itu sebabnya, aku tidak menghormati mereka, kata Johan Miro Nah, jika demikian, Cules, apa pendapatmu tentang ini? Ketikan saja di kolom komentar, ya Berita selanjutnya Dilaporkan bahwa Johan Laporta tidak sepenuhnya yakin tentang Mempertahankan Ronald Koeman di Barcelona untuk musim depan Menurut Alfredo Martinez dari Onda Cero Namun, orang-orang di dalam klub dikabarkan mendukung pelatih saat ini Sementara itu, Safi Hernandez diklaim bisa menggantikan pemain Belanda itu musim panas ini Jika Katalan kehilangan gelar Liga Kesepakatan Koeman saat ini di Barca berlaku hingga 2022 Dan dia mengatakan niatnya adalah untuk melanjutkan di Camp Nou Di bawah pelatih saat ini, Blaugrana telah memenangkan Copa del Rey Dan termasuk di antara empat pesaing untuk gelar Liga Pemirsa, kita beralih ke berita selanjutnya Jurnalis terpercaya, Kadena Sierra, Sike Rodriguez Menyebutkan tiga alasan untuk percaya bahwa Ronald Koeman akan terus bertahan di Barcelona musim depan Pertama, pelatih asal Belanda itu memiliki kontrak hingga 2022 Yang kedua, Koeman berpartisipasi bersama Sekretaris Teknik Ramon Plains Dan Direktur Sepak Bola Matteo Alemani Dalam merencanakan skuad untuk musim depan Dan ketiga, Memphis Depay yang konon penandatanganannya Merupakan permintaan dari pelatih sedang mencari rumah di Barcelona Pemirsa, sekian berita hari ini Terima kasih sudah menyimak dan menonton Saya, Michael Sanger Channel Mohon undur diri